Meski wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum masuk zona merah penyebaran COVID-19, namun sejumlah nelayan di wilayah ini mulai merasakan dampak ekonomi akibat wabah ini. Nelayan di kecamatan Nipah Panjang mengaku pendapatan mereka mulai menurun sejak wabah COVID-19. Muhammad Yanni salah seorang nelayan mengungkapkan, kini pendapatan mereka berkurang, dampak anjloknya harga tangkapan laut seperti udang dan ikan. Dari 15 jadi 5 ribu sekarang, udang gitu juga. Jadi terganggu banget ya, ekonomi banget ya. Pengusaha ikan Edi Mubarok menuturkan, sejak COVID-19 melanda harga ikan turun hingga 70 persen. Selain itu pemasaran juga sulit yang berdampak terhadap pendapatan nelayan Nipah Panjang. Sekarang jauh dari yang biasanya harganya mahal, sekarang karena virus ini jadi turun. Pemasaran ini pun agak susah sekarang. Sejak kapan bang agak mulai turun bang? Sejak bulan 2 lah, bulan 2. Didi Saputra, TV Rijambi melaporkan.